Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi dengan aku si si Wes Lutia di segmen belajar akreditasi puskesmas Terima kasih buat kalian yang sudah DM, komen, bahkan ada yang email menanyakan tentang kelanjutan bab 1 instrumen akreditasi Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, mohon supportnya ya, karena subscribe itu gratis Kali ini kita masih membahas bab 1 Pogja Admin Untuk standar 1.2 Dengan elemen penilaian 1.2.1.1 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan dan pedoman dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Yang harus disiapkan adalah SK Kepala Puskesmas tentang jenis-jenis pelayanan Pedoman dari SK tersebut adalah PMK 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Kalau teman-teman masih lupa atau bingung, ayo buka kembali elemen penilaian 1.1.1.1.1 Yang linknya akan saya taruh di atas ya Disitu sudah aku tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat SK jenis-jenis pelayanan Dan contohnya seperti apa sudah ada di link yang tersebut Kemudian elemen penilaian 1.1.1.1 tersebut Difotocopy Disematkan dalam bindle berkas Bindle berkas kayak mana itu Lihat link yang sudah aku share di atas itu ya Disitu sudah aku jelasin juga bindle berkas itu yang kayak gimana gitu Sekarang kita ke elemen penilaian 1.2.1.2 Yaitu pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Dan pengguna pelayanan memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Apa saja sih yang harus disiapkan? Nah yang harus disiapkan adalah adanya brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster Yang berisikkan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bahan-bahan tersebut difoto kembali Jadi kita seperti kalau sudah ditempel papan pemberitahuan Difoto tuh si papan pemberitahuannya Kalau posternya sudah ditampang atau dibedirikan atau ditempel Bisa kita foto kembali si poster itu Jadi kita kayak nggak kerja 2 kali gitu loh Nah difoto kemudian diprint Lalu ditaruh di bindle berkas Nah kalau teman-teman masih bingung Seperti apa ini brosurnya atau dapatnya dari mana Atau kita bikin lagi atau gimana Gampang aja kok Kalau untuk standar 1.2 ini Itu kita mengutip dari apa yang ada di elemen penilaian 1.1.1.2 Nah linknya itu yang sama kayak tadi Nah untuk standar ini sangat jelas ya Karena kita hanya ngambil yang ada di elemen sebelumnya Yang disematkan ke standar 1.2 Sekitu aja dulu dari saya Terima kasih banyak Sampai jumpa di segmen selanjutnya Wassalamualaikum